Ketempatan lainnya, saudara, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat meminta hasil otopsi ulang diumumkan ke publik. Keluarga juga mendesak hasil otopsi awal kematian Brigadir Yosua yang diduga penuh rekayasa turut diungkap. Dalam jumpa pers, pada Jumat sore, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat berharap hasil otopsi awal dan kedua dapat diungkap ke publik secara bersamaan, guna meluruskan sederet kejanggalan atas kematian anaknya. Berdasarkan keterangan awal dari kepolisian, dalam hasil otopsi sementara, hanya disebutkan luka tembak yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Namun hasil itu berbanding terbalik dengan temuan tim khusus independen yang dibentuk Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo, di mana ditemukan sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Sebuah hasil otopsi, seorang otopsi, kita tunggu bersama, kita tunggu bersama hasilnya. Kami tidak mau mendalui kereta, antara kami tidak akhirnya. Memang kami mau sabar pak, hasilnya nanti 3, 4 minggu, 1, 6 minggu baru keluar hasilnya. Kita sama mendukung, dibuka untuk umum hasil otopsi, biar si populasi-si populasi di segala penjuruh, biar jangan ada, biar transparan. Setelah sempat diperiksa di kantor Komnas HAM dalam kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Eliezer hari ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Barada Eliezer datang untuk menjalani asesmen oleh LPSK terkait permohonan perlindungan sebagai saksi atau korban dibaku tembak dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan LPSK masih mengkaji apakah LPSK bisa memberikan perlindungan kepada Barada Eliezer dalam kasus ini. Hari ini Barada E memang sudah bisa datang di LPSK. LPSK belum bisa menentukan yang bersangkutan layak atau tidak menjabatkan perlindungan dari LPSK. Padahal investigasi dan asesmen ini diperlukan untuk menentukan apakah memang yang bersangkutan ini mempunyai status hukum di dalam perkara yang dihadapi. Karena status hukum ini perlu bagi LPSK untuk menentukan yang bersangkutan ini adalah saksi, korban, atau saksi korban. Karena hanya saksi, korban, dan saksi korban yang berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK. Sementara itu Komnas HAM memastikan akan membuka seluruh rekaman CCTV yang menjadi salah satu barang bukti pengusutan kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khairul Anna memastikan rekaman 20 video CCTV ini akan disampaikan ke masyarakat jika tahapan pendalaman peristiwa dan pemeriksaan saksi kasus kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo sudah dilakukan. Selain akan memeriksa saksi kunci Irjen Verdi Sambo dan istri, Komnas HAM juga akan mengusut kebenaran dugaan pengancaman yang diterima Brigadir Yosua. Salah satunya memang video yang memperlihatkan almarhum J masih hidup. Nah, apakah ini akan diperlihatkan nantinya oleh Komnas HAM? Pasti akan diperlihatkan oleh Komnas HAM. Kapan waktunya? Ketika semua tahapan-tahapan pendalaman oleh kami, permintaan keterangan oleh kami, lengkap, dan kami susun laporannya pasti akan kami perlihatkan. Itu yang pertama. Masih bla-bla-bla gitu ya, termasuk juga soal ancaman dan sebagainya, termasuk yang 16 sekian itu, detik kalau yang di pengacara bilangnya 16.43, kami mendapatkannya. Itu semua dalam rangka pendalaman Komnas HAM. Saat ini kita sudah terhubung dengan Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK. Pak Edwin, selamat malam. Selamat malam, Pak Uro. Pak Edwin, ada permintaan dari Barada Eliezer untuk perlindungan dari LPSK, tapi masih dikaji. Apa yang mendasari poin-poin untuk pengkajian permintaan dari Barada Eliezer? Ya, Barada Eliezer sudah mengajukan permintaan perlindungan sejak 14 Juli. Dan kami sudah bertemu dengan Barada Eliezer dengan setiap peringan hari ini sudah tiga kali ya. Hari ini menjalani proses asesmen psikologis di Ketua LPSK. Barada Eliezer datang sekitar pukul 14.30, dan tadi selesai terpukul 18.00. Apa yang membuat LPSK masih mempertimbangkan untuk membelikan perlindungan kepada Barada Eliezer? Ya, karena memang undang-undang itu menyarankan kami untuk memberikan empat hal dari setiap permohonan yang masuk. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Jadi, apakah pemohon memiliki sifat penting nggak dari peristiwa pidana yang terjadi? Status hukumnya apa, sifat penyerangnya apa. Kedua, kami memeriksa tiket ancaman. Ada nggak ancaman yang dihadapi pasca peristiwa pidana tersebut? Ketiga, kami mendalami situasi medis dan atau psikologis dari dampak dari peristiwa pidana itu. Yang terakhir, kami mendalami track record atau terbelakang dari pemohon. Jadi, kami baru mendalami dua hal, yaitu sifat penting keterangan, dan saat ini kami mendalami tentang situasi psikologis korban atau pemohon, maksudnya pemohon, dan ini baru sesi pertama dari asesmen psikologis yang kami lakukan. Ini artinya proses pemeriksaan masih dilakukan, begitu ya Pak Edwin? Ya, kami akan menjatuhkan kembali. Sebelumnya juga Pak Nasam sempat menyatakan ada sesuatu yang berbeda dari Barada Eliezer ini. Mungkin agak sedikit tertekan atau seperti apa. Itukah juga yang terbaca oleh LPSK saat bertemu dengan Barada Eliezer? Saya nggak bisa menyimpulkan apapun ya. Bahwa kami sudah bertemu, sudah berbincang-bincang, kami melihat kondisinya sehat secara fisik, dan tadi juga dihadapan dengan ahli, yaitu psikolog, untuk mendalami situasi psikologisnya. Jadi begitu saja. Jadi nanti kalau hasilnya memang dinyatakan perlu perlindungan, baru dikeluarkan pernyataan dari LPSK. Lalu kemudian terkait dengan istri Irjen Verdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati yang juga meminta perlindungan, bagaimana perkembangannya? Ya, kami sudah menjatuhkan dari Rabu lalu ya, tapi yang bertakutan belum bisa hadir, ada surat dari kuasa hukumnya, dan kami akan menjatuhkan ulang minggu depan. Menjatuhkan ulangnya kapan Pak rencananya? Kami tidak bisa sampaikan harinya atau di minggu depan. Ya, tapi dikira-kira di minggu depan. Ada informasi terkait permintaan juga dari Irjen Verdi Sambo, benarkah demikian Pak? Tidak ada sejauh ini. Belum ada ya sejauh ini. Jadi kita masih menunggu intinya proses, ada empat hal tadi yang menjadi pertimbangan LPSK untuk meminta perlindungan. Kemudian ada nama-nama lain selain Barada Eliezer, yang juga sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM, yang juga meminta perlindungan dari LPSK Pak? Selain dua orang itu? Ya, nama-nama lain dari Ajun dan Irjen Verdi Sambo? Sejauh ini hanya dua orang pemohon. Untuk empat tahapan tadi, atau empat hal yang menjadi poin pertimbangan LPSK, berapa lama biasanya prosesnya ini akan kajiannya Pak? Tidak ada yang kami lakukan dalam 30 hari. 30 hari, ini sudah termasuk dengan uji psikologis tadi ya? Ya. Ada juga kah mungkin untuk mengetahui atau menggali ada pihak-pihak yang mungkin dirasa mengancam, orang-orang yang meminta perlindungan oleh LPSK ini, juga ada saksi-saksi yang dipanggil oleh LPSK Pak? Ya, kalau memang diperlukan, kami bisa meminta keterangan dari pihak yang lain. Kami juga akan mendalami informasi dari pihak-pihak lainnya, terkait dengan perkara ini, itu juga sebagai bahan pertimbangan kami dari keperangan yang disampaikan oleh para pemohon. Biasanya perlindungan seperti apa yang diberikan kepada saksi-saksi yang dianggap pantas untuk mendapatkan perlindungan, Pak Edwin? Sangat tergantung pada situasinya. Jadi kalau memang ada ancaman nyata atas selamatan jiwa, kami bisa menempatkan terlindung kami dalam rumah aman. Kemudian kalau ada ancaman selamatan jiwa juga kami bisa, kalau lebih rendah levelnya ada perlindungan melekat, jadi pengamanan melekat. Jadi kami menempatkan juga sekamanan kami selama 24 jam bersama dengan terlindung kami. Yang lainnya kalau lebih di bawah itu ada monitoring, itu pengawasan. Jadi kami bisa menempatkan CCTV, bisa melakukan pengawasan rutin pada setiap harinya. Itu pengawasan atau monitoring. Dan dalam proses cukupnya, kami akan melakukan pendampingan, pemenuhan akur sedural, yaitu pendampingan di proses cukup baik di tingkat lidik-lidik maupun sampingan persidangan. Kalau korban atau terlindungnya mengalami luka akibat peristiwa, kami bisa memberikan rehabilitasi medis. Kalau mengalami trauma, kami bisa memberikan rehabilitasi psikologis. Kalau mengalami kerugian material, kami bisa memfasilitasi penghitungan kerugian. Untuk perlindungan keluarga, selain saksi yang mungkin dianggap terancam seperti itu, apakah juga treatmentnya akan dilakukan sama oleh LPSK? Misalnya keluarga dari Elia Zerbarada yang juga mungkin meminta perlindungan dari LPSK, Pak. Ya, itu jauh relevan dengan kasusnya bisa saja. Tapi sebenarnya pada pokoknya, di persara yang mana dan status hukumnya sebagai apa ya. Dan kemudian kalau itu kemudian terdapat pada keluarga, ya memungkinkan saja memang kadang-kadang juga tidak pidananya terhadap si A, tetapi kemudian keluarga juga berdampak karena kemudian juga menjadi sasaran dari acaman. Baik, kita akan tunggu bagaimana analisa dari LPSK. Terima kasih Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK sudah bergabung di Kompas malam. Terima kasih Pak Uro.